Mengingatkan saya pada Ferdinand de Saussur, Bapak Linguistik, yang menjelaskan ada namanya signified dan signifier. Signified itu yang ditandai, reference-nya. Signified itu penanda kata atau ujaran yang digunakan. Kalau saya bilang pohon, pohon itu the tree, atau a tree itu adalah word atau utterance. Nah, reference-nya, signified-nya adalah pikiran kita yang mengarah tentang pohon, yang ada cabang, ranting, akar, dan sebagainya. Dan yang ketiga, ada di summary itu overlap antara pragmatik dan sociolinguistik. Nah, itu mengingatkan saya pada Pragmatik deals with interpretation of speaker and serious meaning. Kata anjai atau anjir. Kata anjing di lesetkan jadi anjai atau anjir. Ini bisa jadi tidak sopan, marah, swearing words, kata pisuhan. Tapi juga kalau melihat sesuatu yang amazing, kayak videonya Alvi Ref itu tentang Wonderland Indonesia. Ditonton 30 juta orang. Video 10 menit tentang keindahan Indonesia. Itu videonya habis hampir 1 miliar pembuatannya. Video 10 menit dengan animasi dan gambar yang luar biasa. Orang bilang anjai, anjir itu bukan misuh, tapi amazing, dan sebagainya. Nah, itu kalau individual interpretation, speaker and hearer itu pragmatik. Tapi kalau siapa yang bicara, itu orang Indonesia, pola pikirnya seperti apa, collective minds, dilihat dari social status, geographic origin, gender, sex, dan speaker and hearer's context, itu namanya sociolinguistik. Oke, jadi seperti itu tugas Anda. Nah, nanti akan, ini sudah saya buatkan kelas-kelasnya. Silahkan nanti masuk di, ini semantik pragmatik, misalnya jam 12.30. Nah, nanti akan saya buat di tugas kelas. Tugas kelas. Silahkan upload di sini, jangan di wall-nya. Nanti saya buat tugas di sini. Nah, silahkan di upload di sini. Nah, saya akan melihat komentar-komentar dari kalian. Jadi, ini tugas tidak submit, selesai. Tapi nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan dari saya untuk menguji kedujuran Anda, apakah Anda sebenarnya baca atau tidak. Atau Anda kalau mengutip video ini, upload summary dari video ini, ini ada yang menarik tentang cyber pragmatik, ya. Pak Guncanara Hardy, ini tentang, ini ada videonya, silahkan ditonton. Cyber pragmatik, Yopo, itu, ya. Dan ini ada pdf-nya, ya. Nanti saya bagikan. Ya, pragmatik, konteks ekstralinguistik dalam perspektif cyber pragmatik. Ya, jadi, kesopanan dalam dunia virtual atau cyber. Misalnya, dosen dan mahasiswa. Jadi, mahasiswa itu kadang menjabri dosen di luar jam kerja. Di luar hari dan jam kerja. Misalnya saat weekend, malam minggu, jam 11 malam, itu menjabri dosen. Tanya tugas atau minta bimbingan skripsi. Nah, itu tidak sopan sebetulnya. Nah, ini seperti apa sebetulnya, ya. Termasuk dosen yang mengeluarkan mahasiswa dari Zoom Meeting karena tidak open camera, misalnya. Nah, itu termasuk seperti apa kajiannya. Silahkan dibaca di sini. Ini, beliau ini pakarnya pragmatik dan buku ini berbahasa Indonesia. Silahkan dibaca. Ada empat bab di sini. Konteks dan Media Sosial dalam Wahana Cyber Pragmatics. Silahkan baca pakai bahasa Indonesia. Tapi, Anda harus membuat penjelasan dalam bahasa Inggris, ya. Oke. I think it's enough for today. Thanks for your watching. Ya, deadline-nya. Jumat 15 April, tengah malam, jam 11.59. Ya. Oke. Saya kira begitu. Terima kasih perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!